Di tengah adegan rekonstruksi, tiba-tiba keluarga korban memukul salah seorang pelaku. Tersangka malikul yang luput dari penjagaan petugas mengalami pendarahan dari hidungnya. Keluarga korban meminta para pelaku dihukum mati. Saat memperagakan reka ulang di detik-detik pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara dicerat, pihak keluarga yang terus mengikuti jalannya rekonstruksi memanfaatkan kelengan polisi dan memukul pelaku. Dua anggota keluarga korban terlihat menampar dan meninju wajah pelaku. Akibatnya hidung pelaku malikul langsung mengucurkan darah segar. Meski terlihat menahan sakit, namun tersangka malikul menolak polisi saat membersihkan darah di hidung dan wajahnya. Pelaku malikul pun mengaku pasrah atas insiden ini. Di mana tuh malikul kamu kena pukul tadi tuh? Ya, itu karena kesalahan saya. Kamu terima dipukul tadi tuh? Terima. Terima ya. Sabar ya. Sabar aja ya. Sementara henditan anak korban mengharapkan hakim nantinya menjatuhkan hukuman mati pada kedua pelaku. Karena perbuatan korban dinilai sangat sadis. Dari Batam, Gusti Onusa, memberitakan. Dari Batam, Gusti Onusa, memberitakan. Dari Batam, Gusti Onusa, memberitakan.